Saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai kuasa salib, karena ternyata masih banyak orang Kristen yang tidak paham juga mengenai kuasa salib. Jadi kalau orang Kristen sendiri tidak paham kuasa salib, maka dimaklumi kalau ada orang lain salah paham. Saya pernah satu pesawat dengan turis dari Jepang, dia dari Australia menuju ke Denpasar dan dia pakai kalung salib. Jadi saya tanya kepada dia, Anda ini kok pakai kalung salib, apakah Anda Kristen? Dia bilang, no, saya bukan orang Kristen. Saya jadi penasaran, kalau Anda bukan orang Kristen, kenapa Anda pakai kalung salib? Turis ini mengatakan, oh it's fashion, it's fashion, in Japan it's fashion. Jadi salib itu fashion, ini lagi model. Orang-orang pakai kalung salib, tapi tanpa memahami salib. Jadi kalau ada orang salah memahami salib, saudara harus bisa memaklumi karena simbol itu artinya bukan di dalam simbol itu sendiri. Arti simbol itu ada di perpustakaan simbol kita masing-masing yang namanya otak. Kita semua punya otak, di otak kita punya perpustakaan simbol. Nah ini contoh, kalau sejak kecil saudara sering misalkan memanggang binatang dengan simbol seperti ini misalkan, atau saudara sering melihat simbol seperti ini di suatu tempat, maka waktu Anda melihat simbol yang sama langsung otak Anda akan mengartikan atau decode namanya dengan menggunakan apa yang ada. Nah pada zaman itu salib adalah tempat untuk menghukum para pembunuh atau penjahat kelas kakap pada zamannya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pada waktu Yesus disalibkan, dia sedang mengambil posisi sebagai penjahat kelas kakap, menanggung dosa. Sehingga kalau ada orang mengkutbakan salib begitu berkuasa, orang yang ada pada waktu itu waktu mendengarkan Petrus atau Paulus mengatakan di kayu salib ada kuasa yang luar biasa, sebagian orang yang sudah tahu bahwa salib adalah lambang kejahatan, mereka bilang, oh bodoh itu, itu bodoh, Rasul itu bodoh. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyinggung, bagi orang yang menuju kebinasaan, salib itu adalah kebodohan, karena memang mereka tidak mengerti. Jadi kalau ada orang kok tidak mengerti mengenai salib, saudara harus memaklumi. Iya kan? Nah, mari kita akan belajar, saya mau menjelaskan ini supaya saudara sendiri juga tahu, apa itu salib. Sehingga waktu ada orang yang salah mengerti, Anda yang sudah mengerti tidak perlu tersinggung. Anda yang sudah mengerti tidak perlu marah, karena memang namanya juga lambang, simbol dan sebagainya. Amin. Sebab orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib, merupakan omong kosong buat mereka. Buat mereka omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Nah, saya mau menjelaskan. Kalau saudara mau mengetahui makna salib, jangan tanya kepada orang-orang yang tidak tahu mengenai salib. bertanyalah kepada saksi hidup yang menyaksikan penyaliban. Dan bertanyalah kepada mereka yang dulu membenci kaum salibi, yang menganiaya kaum salibi, yang membakar gereja, yang menganiaya gereja, dan kemudian bertemu dengan orang yang disalib. Kemudian dia berubah 180 derajat hidupnya untuk memberitakan salib. Tanya kepada dia. Amin. Nah, kalau saudara tanya kepada orang-orang anak kecil yang katanya salib kepada fashion, saudara bisa disesatkan oleh mereka. Maka bagi saudara-saudara orang Kristen, Anda harus tahu bahwa salib ini ternyata merupakan rahasia ilahi. Orang yang pernah menyaksikan penyaliban dan orang yang pernah berjumpa dengan Yesus di kayu salib, dia mengatakan begini. Efesos 3 ayat 4 sampai 6. Di dalam Efesos 3 ayat 4 sampai 6, dalam bahasa The Message bilang, As you read over what I have written to you, you will be able to see for yourself into the mystery of Christ. None of our ancestors understand this. Only in our time has it been made clear by God's spirit through his holy apostle and prophets on this new order. Jadi, saudara Rasul Paulus mengatakan, pewahyuan mengenai salib atau misteri atau rahasia di dalam bahasa Yunani, rahasia mengenai Yesus yang disalib, itu ternyata sudah lama ada di dalam benaknya Tuhan, hanya tidak disingkapkan kepada nenek moyang kita, enggak ada yang tahu. Rahasia itu disingkapkan kepada orang yang namanya Saulus, yang kemudian berubah menjadi Paulus. Jadi kalau saudara mau tahu apa artinya salib, tanya kepada orang yang mendapatkan pewahyuan, karena Anda tidak mungkin mengetahui mengenai pewahyuan mengenai salib, kalau Anda tidak mengalami salib. Amin. Nah, saudara, ini contoh saja. Mengapa itu menjadi rahasia? Ternyata sejak semula, rencana bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya itu sudah ada. Contoh, pada waktu hawa jatuh dalam dosa, pada waktu Allah mengutuk ular, ada sebuah kalimat, nubuatan sebetulnya. Kalimat ini begini, engkau dan perempuan itu akan saling membenci ular, iblis. Dan perempuan itu akan saling membenci keturunannya, dan keturunanmu akan selalu bermusuhan. Akan selalu bermusuhan. Kemudian keturunannya, keturunan wanita ini yang namanya hawa, keturunannya yang namanya keturunan manusia nanti, akan meremukkan kepalamu, iblis. Jadi sebetulnya, saudara, sejak dari awal rencana penyelamatan itu melibatkan manusia, itu sudah ditulis di sejak awal. Cuman pewahyuan ini baru disingkapkan oleh Tuhan kepada para nabi dan para rasul. Jadi kalau ada orang salah memahami salib, saudara harus memaklumikan untuk memahami salib, diperlukan pewahyuan. Kemungkinan saudara yang ada duduk disini, yang nonton ini juga mungkin saudara belum paham. Mungkin saudara hanya tahu salib, tempat Yesus disalib. Kalau saudara lebih memahami, lebih mengenal, lebih mengetahui betapa luar biasanya salib, saudara akan hidup mati dengan salib Yesus. Amin. Mari kita lihat. Yang pertama tadi, salib adalah misteri ilahi. Semua bilang misteri ilahi. Ada contoh yang berikutnya, salib dalam bayangan perjanjian lama, itu luar biasa. Contoh yang paling jelas adalah pada waktu Musa, memerintahkan para ayah untuk membunuh domba, dan darahnya dioleskan di ambang pintu, supaya anak sulung atau binatang sulungnya tidak mati, karena malaikat mau. Ini bayangan yang luar biasa. Nah saudara, bayangkan saudara sudah menyembelih domba, darah sudah ada di baskom, tapi saudara lupa mengoleskan darah di ambang pintu, gara-gara nonton sepak bola di televisi. Malam itu anak pertamamu masih bisa meninggal. Cara untuk engkau terbebas dari kematian, Anda harus menggunakan darah. Itu bayangan, bahwa untuk menyelamatkan manusia, dibutuhkan pengorbanan. Rahasia ini besar, saudara-saudara, dan hanya orang yang sudah mendapatkan pewahyuan, yang bisa memahami kebenaran mengenai salib. Amin. Yang kedua, mari kita akan lihat. Ephesus, kembali kepada Ephesus, pasal 3. Allah mengungkapkan rahasia rencananya, dan memberitahukannya kepada saya. Kepada siapa? Rasul Paulus. Dahulu rahasia itu tidak pernah diberitahukan kepada manusia, tetapi sekarang roh Allah sudah menyatakannya kepada para rasul, dan nabi-nabinya. Untuk memahami rahasia Allah, diputuhkan roh Allah. Hikmat yang dari atas hanya bisa dipahami oleh dia yang sudah mendapatkan pencerahan dari atas. Orang baru bisa menghargai dan memahami salib, pada waktu dia sudah hidup dan berjumpa dengan dia yang pernah disalib, yaitu Yesus. Jadi kalau saudara sudah berjumpa dengan Yesus, yang datang dari surga, dan kembali ke surga, dan dia menjelaskan ini kepada kita, berbahagialah saudara. Karena tidak semua orang di muka bumi ini, sudah mendapatkan pencerahan mengenai salib. Amin. Lalu apa the power of the cross, apa kuasa salib itu? Nomor satu, salib membuka akses buat kita untuk langsung berjumpa dengan Allah yang di surga. Free akses. Efesos 3 ayat 12 dan 13. Free akses. Dengan percaya kepada Kristus dan karena bersatu dengan dia, kita diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Amin. Sebab itu permintaan saya ialah janganlah khawatir mengenai apa saja, apa yang saya derita karena kalian. Sebab semuanya itu adalah untuk kebaikan kamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dengan percaya kepada Kristus, dan dengan bersatu dengan dia, kita diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Terjadi sebuah insiden yang luar biasa yang tidak pernah dibayangkan ketika Yesus mati di kayu salib. Tirei baik Allah itu terbelah. Dan itu punya makna saudara-saudara, yang selama ini kalau mereka ingin berjumpa dengan Allah harus lewat imam, lewat calo, lewat pihak kedua. Setelah Yesus mati, dengan kuasa darahnya, dengan pengorbanannya, maka tidak perlu lagi anda lewat calo untuk datang kepada Tuhan. Saudara langsung bisa menghadap Allah free access. Saudara punya akses langsung kepada Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan. Dulu saudara-saudara, setahun sekali imam harus menghadap Tuhan untuk mewakili umat. Itu pun kalau dia hidup kudus, kalau dia salah bisa mati di situ. Iya kan? Itulah sebabnya semua pengorbanan, semua korban penghapus salah, penghapus dosa, semua harus diserahkan kepada imam. Imam yang berhak melakukan, yang namanya korban dan doa buat kita semua. Itu diperjanjian lama. Sekarang di dalam Kristus, anda tidak perlu melakukan itu lagi. Yesus mati di kayu salib, menjadi pembuka akses, untuk kita bisa langsung berbicara dengan Allah. Amin. Itulah sebabnya saudara langsung bisa memanggil, Aba, ya Bapak. Tidak perlu, tolong ya, saya titip salam buat Aba. Tolong saya meminta jodoh, tolong sampaikan, saya mau jodoh yang seperti ini, tinggi 175, kalau bisa beratnya 48. Saudara tidak perlu pakai calo lagi, saudara langsung bilang, Tuhan saya mau, kalau bisa dapat jodoh yang seperti ini. Saudara bisa ngomong bebas dengan Tuhan. Melalui salib. Amin. Jadi salib membuat kita memiliki free akses. Saudara boleh, kapan saja datang kepada Tuhan, dalam situasi apa saja, dalam segala keperluan apa saja, saudara langsung datang dan langsung menyebut, Aba, ya Bapak. Amin. Tidak usah teriak-teriak. Tidak usah panggil-panggil dia pakai pengerah suara. Tidak perlu, saudara. Alah itu roh. Dan barang siapa yang mau datang menyebah dia, harus menyebah di dalam roh. Dan kebenaran. Percakapan dalam roh. Saudara bisa ngomong. Saudara punya akses. Bapak. Haleluya. Saudara-saudara saya baru diberi sebuah referensi oleh Pak John Kenon. Mengenai hal-hal yang kita selama ini orang Kristen tidak memaksimalkan. Ialah bahwa Allah ternyata mengirimkan pasukan malaikat buat kita. Kita tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas surga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara bahkan di salah satu podcast yang saya dengar, Anda bisa datang berjumpa dengan Allah. Anda rohmu bisa datang di hadirat Tuhan di surga. Kalau saudara mau. Jadi Pak John, dia lagi bercerita kepada saya, Pak Paulus atas satu hal. Saya ingin sekali ketemu dengan Tuhan di surga. Tidak perlu harus menunggu sampai mati. Saudara bisa ketemu Tuhan di surga. Saudara punya akses. Dan saudara lihat itu video atau tayangan yang sheet wrote. Itu banyak sekali kisah-kisah mengenai orang yang berjumpa dengan Tuhan di surga tanpa harus melalui kematian. Kan ada kalimat, kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah. Ya kan? Amin. Baik, jadi saudara-saudara free akses. Yang kedua. Wah ini luar biasa. Kalau saudara tahu yang kedua. Salib adalah kemenangan. Yang nomor satu tadi, the cross is a mystery. Nomor yang kedua, the cross is a victory. Salib adalah simbol kemenangan. Saudara-saudara. Kolosor 2 ayat 15. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Amin. Saudara-saudara, itulah sebabnya iblis itu paling trauma kalau lihat salib. Bukan malah nongkrong di salib. Ngerti maksud saya? Dengar baik-baik. Kolosor 2 ayat 15. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus mengiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Salib adalah simbol kemenangan. Semua bilang, salib adalah simbol kemenangan. Jadi begini, saya ceritakan. Iblis itu pintar-pintar bodoh. Semua bilang, bin, bin, bo. Dia pikir, pada waktu Yesus di salib, saya mendengar waktu Yesus di salib dan mati pada jam 3 itu, si neraka itu bikin syukuran besar-besaran. Ya kan? Lucifer dan antek-anteknya bikin syukuran dan mengatakan, ini hari kemerdekaan, Yesus sudah mati. mereka tidak tahu bahwa darah yang mengalir dari salib itu justru yang mengalahkan Iblis. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, Iblis di kalahkan. Jadi pada waktu Iblis menyaksikan ada darah yang menetes dan setiap darah yang menetes punya kekuatan yang luar biasa, Iblis gigi jari. Jadi sebetulnya setiap kali ada Iblis lihat salib, dia pasti kemetar. Trauma dalam darah. Ya kan? Iblis tahu, belum lagi kalau saudara memahami buku mengenai pewahyuan tentang salib. Ketika Yesus mengeluarkan darah mulai dari kepala-nya, wajahnya, jantungnya yang ditusuk, kakinya, tangannya yang dipaku, ada 7 bagian yang meluarkan darah. Itu sedang menggenapi apa yang menjadi kebiasaan imam di perjanjian lama waktu memberikan korban, ada 7 kali mereka harus memercikkan darah. Dan 7 bagian dari tubuh Yesus yang mengeluarkan darah dan masing-masing punya kekuatan yang luar biasa. Amin? Ini contoh saja. Darahnya keluar pada waktu Yesus seperti berdoa di kayu salib atau waktu di gesemani. Ada darah yang keluar bercampur dengan air stress. Mukanya mengeluarkan darah dan tidak bisa dikenali self-image. Kepalanya mengeluarkan darah pikiran. Hatinya ditusuk kemudian keluar darah mengenai masalah hati kita. Tangannya terpaku dan berlubang kreatifitas. Semua Tuhan pulihkan di kayu salib. di kayu salib Yesus mendapatkan kemenangan melalui kuasa darahnya. Amin? Ada seorang yang komentar di Facebook saya apa itu darah? Memangnya orang Kristen haus darah? Mereka belum mengerti. Anda tidak mengerti bahwa di dalam kuasa darah itu adalah lambang kehidupan. Dan Yesus mengorbankan kehidupannya supaya kita yang percaya kepadanya bisa hidup bersama-sama dengan dia. Yesus memilih untuk hidup di kayu salib dan untuk mati di kayu salib supaya kita semua yang percaya kepadanya kita bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Amin? Pak Cesar Kesselanos mengatakan ini salah satu kesalahan orang Kristen. Anda tahu Yesus mati di kayu salib dan darahnya berkuasa tapi saudara tidak memakainya. Saudara tidak memberdayakannya. Saudara tidak menerapkannya. apply the blood. Amin? Betapa luar biasanya kuasa darah Yesus dia bisa memulihkan dia bisa menyembuhkan dan dia bisa mengalahkan. Iblis paling takut dengan kuasa darah Yesus. Itu sebabnya kalau saudara lihat ada orang kerasukan datangi saja sebut oleh darah anak domba saya mengusir kamu. Iblis pasti takut. Sebodoh-bodohnya kita kalau saudara masih percaya kepada kuasa darah di dalam darah Yesus ada kuasa yang luar biasa oleh darah selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.